dan berbagai aplikasi yang sudah dimiliki oleh NJKN atau BPJS keluhan-keluhan apa saja yang biasanya muncul dan bagaimana cara penanganannya Ya, terima kasih Jadi dalam namanya pelayanan pabrik, pasti keluhan itu pasti ada ya Tidak ada pelayanan pabrik yang bisa nol keluhan, zero keluhan Nah ini yang kita mengantisipasi ini dengan membuka sarana-sarana informasi dan penanganan pengaduan ini atau pemberian pengaduan ini dengan kanal-kanal layanan yang baik itu secara digitalisasi maupun melalui petugas BPJS Nah itu kami sampaikan tadi ada bisa disampaikan melalui Bandawa, Mobile NJKN itu juga bisa pengaduan Kemudian kalau di rumah sakit ada BPJS 1, petugas kami yang artinya BPJS 1 itu adalah BPJS siap membantu yang ada di rumah sakit yang nanti bisa disampaikan pengaduan Pengaduan yang paling banyak ya sampai saat ini yang tadi kami sampaikan bahwa tiba-tiba butuh berobat Pesertanya tidak aktif ya itu sehingga banyak mempertanyakan apalagi terkait dengan kepesertaan dari PBI yang karena penonaktifan itu langsung dari pusat dari Kementerian Sosial Permintaan penonaktifan itu sehingga tidak terinformasi ke masyarakat pada saat ingin menggunakan kondisinya tidak aktif Nah kemudian hal-hal lainnya kalau terkait pelayanan kesehatan yang masih banyak kita mendengar itu pengaduannya Pasti ada yang disuruh beli di rumah sakit Nah ini misalnya obat tidak ada, tidak tersedia, akhirnya pasien beli Ini yang kita informasikan kalau itu sudah disampaikan ke kami Kami akan koordinasikan kembali ke rumah sakit kenapa mesti ada yang dibeli atau ada biaya yang dikeluarkan oleh peserta JKN Karena harusnya tidak ada iur biaya Nah ini nanti kami akan koordinasikan ke rumah sakit Kalau misalnya obatnya tidak ada itu tetap menjadi tanggung jawabnya rumah sakit yang mencarikan Bapak Ibu ya Di aturannya kebijakannya seperti itu Kalau obat tidak tersedia tetap rumah sakit yang mencarikan kalau ada di luar Jadi bukan pasien yang harus beli keluar Nah ini yang mesti disampaikan juga ke rumah syarakat Kalau ini kita temukan nanti kami akan koordinasikan ke rumah sakit Dan nanti ada tanggung jawab dari rumah sakit yang akan diberikan kepada peserta Ya masih banyak keluhannya seperti itu Hingga saat ini berapa jenis penyakit yang masih ditanggung BPJS? BPJS itu tidak ada batasan penyakitnya apa Secara medis atau secara indikasi medis dokter menyatakan itu bisa ditangani Itu tetap ditangani Jadi tidak ada penyakit apa yang boleh, penyakit apa yang tidak Selagi indikasi medisnya itu perlu perawatan tetap dijaminkan oleh BPJS Yang ada, ada beberapa hal yang menyebabkan BPJS tidak menjamin Nah antara lain tidak mengikuti prosedur Jadi kalau pelayanan itu ke tingkat pertama dulu kemudian baru dirujuk ke rumah sakit Nah kalau tiba-tiba ke rumah sakit pada tidak gawat darurat itu termasuk tidak sesuai prosedur Itu biasanya tidak dijamin, tidak dijamin BPJS Jadi harus sesuai prosedur Kecuali pelayanan gawat darurat itu harus pakai rujukan Kemudian juga pelayanan-pelayanan seperti ya ini juga yang kita sedang tema kita sekarang beberapa hari ini Menginformasikan terkait dengan kecelakaan Kecelakaan lalu lintas itu ada sebenarnya lembaga lain yang menanggung jasara harja Jadi karena peserta BPJS ini karena punya identitas KTP aja bisa ditunjukkan di rumah sakit Jadi prosedurnya kalau kecelakaan silahkan saja dulu mendaftarkan sebagai peserta BPJS di rumah sakit Tapi setelah itu ada proses karena kalau kecelakaan itu kan di undang-undangnya polisi harus tahu Jadi harus dilapor dulu ke polisi kemudian dilaporkan ke jasara harja Nanti jasara harja yang akan menjaminkan jasara harja akan berkoordinasi ke rumah sakit Oh iya ini kecelakaan yang memenuhi syarat ditanggung jasara harja itu nanti akan dijamin oleh rumah sakit Tapi setelah nanti dari polisi menganalisa kemudian dilaporkan ke jasara harja Oh ini tidak termasuk yang ditanggung jasara harja kecelakaannya Misalnya jatuh sendiri itu tidak termasuk kalau jasara harja kan harus ada laganya gitu ada lawannya ya Nah itu nanti langsung setelah kami dapat dari jasara harja kami tidak menjamin berarti BPJS yang menjamin Terkait Bu pelayanan Tergantung prosesnya di kepolisian dan jasara harja Kalau di kami itu sudah punya sistem dengan kepolisian dan jasara harja Jadi kami baik otomasi sistem melaporkan ini ada pasien kecelakaan nanti dijawab secara sistem juga Jadi tepat ya? Ya di rumah sakit itu sistemnya Bu satu lagi tadi menyampaikan ada 13% yang tidak aktif dengan beberapa sebab ya Nah bagaimana upaya dari BPJS sehatan agar mereka menjadi aktif selain ada program rehab tadi Iya jadi ini bagus pertanyaannya karena banyak masyarakat tadi begitu ke rumah sakit eh tanda aktif tapi tidak tahu ini gimana cara aktif padahal sudah dirawat di rumah sakit Jadi ada beberapa alternatif aktif tidak aktif itu karena tidak lagi dibayar iurannya bisa menunggak juga Nah kalau yang peserta mandiri membayar iuran secara mandiri menunggak atau tidak lancar membayar iuran tidak aktif itu dia bisa nanti mencicil iuran itu dengan program rehab Ya namanya kita program rehab mencicil sampai lunas baru aktif memang lunas dulu baru aktif Nah yang kedua alternatifnya kalau memang masyarakat miskin dan tidak mampu silahkan lapor ke dinas sosial untuk nanti didaftarkan sebagai masyarakat yang PBI Yang nantinya dinas sosial dan kemensos akan mendaftarkan atau nanti didaftarkan oleh pemerintah daerah Karena kita di provinsi Bali ini sudah UHC di semua kabupaten kota sehingga kalau ada yang tidak aktif kepesertaannya dilaporkan ke dinas sos nanti akan diarahkan oleh dinas sos atau dinas kesehatan seperti apa Karena dari pemerintah juga selagi masih ada kuota dan anggarannya nanti akan didaftarkan sebagai iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah dan bisa langsung aktif Itu alternatifnya kalau kepesertaan tidak aktif Jadi seperti itu caranya ya Bu? Iya, kalau satu lagi kalau dia bekerja lapor ke pemberi kerjanya ya harus segera didaftarkan Tapi untuk yang miskin tadi ribet nggak dia memproses di belakang itu ke dinas sos? Ya memang harus ada effort ya, jadi makanya jangan tunggu sakit dulu baru kita ngurus gitu Jadi makanya kita sediakan sarana untuk mengecek keaktifan tadi supaya masyarakat ini paham ya Kayak sekarang ini mau memudik pastikan aktif nggak JKN-nya gitu Jadi jangan tunggu sakit bisa dicek kan tadi bisa kemana aja bisa dicek pastikan kita aktif Jadi jangan tunggu sakit, kalau kita sudah dari awal memproses itu nggak akan lama kan terasa Tapi kalau udah sakit kan pengennya buruk-buru Sementara proses administrasi itu kan pasti ada ya Ada satu hal penting Bu terkait penyimpangan di rumah sakit Ya Rumah kepelayanan Misalnya mereka harus bisa dilayani rumah sakit mereka diarahkan untuk keluar Tetapi begitu mereka umum dilayani Tindakan BPJS Bu Ya silahkan dilapor ya Pak yang BPJS 1 Atau di kanal kami ada 165 pengaduan juga ya care center atau di Pandawa Kita nanti akan koordinasikan dengan rumah sakitnya Kalau memang itu tidak benar ya Apa tidak dilayani di rumah sakit itu kita akan pertanyakan Rumah sakit ini Pak kalau rumah sakit pemerintah memang wajib kerjasama dengan BPJS Tapi kalau rumah sakit swasta itu atas dasar memang kerjasama yang kita sesuai dengan persyaratan yang ada dan komitmen Jadi kalau tadi kan berarti nggak komitmen dijalankan Pasien BPJS tidak dilayani dengan baik ya tentunya bisa saja kerjasama kita hentikan Entas pelayanannya tiga hari atau sampai sembuh pasien Sampai sembuh Sampai sembuh Jadi tidak benar kalau ada yang tiga hari dipulangkan boleh dikonfirmasi Nah cuman memang ada hal yang mungkin kita tidak paham sebagai masyarakat awam Dokter yang lebih tahu bisa saja memang tiga hari dipulangkan itu karena kondisi kita secara umumnya itu sudah baik Karena begini sering juga kami menerima pengaduan dipulangkan tiga hari setelah kita koordinasi dengan rumah sakit Karena kondisinya secara umum sudah boleh pulang Kadang-kadang kan kita masyarakat awam belum bisa duduk kok sudah disuruh pulang gitu Nah kan rumah sakit bukan sampai orang bisa berlari gitu ya Jadi hal seperti itu perlu kita pahami Karena Bapak Ibu kalau kita terlalu lama di rumah sakit Di rumah sakit itu banyak penyakit Istilahnya nosofomial rumah sakit ya Virus banyak makanya pasti tenaga medis dokter disitu di rumah sakit memperhitungkan Dan menikah penjelasan dari Deputi BPJS Itu ya kita Olimpah Tempat T puben